Intro Pemirsa Kepolisian Resort Bengkalis menggelar kegiatan apel gelar pasukan operasi ketupat lancang kuning 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimu Anggoro. Kegiatan ini digelar di halaman kantor Mapolres Bengkalis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimu Anggoro. Serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan segenap unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimu Anggoro mengatakan, Kegiatan ini merupakan persiapan operasi ketupat lancang kuning yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Untuk pengemanan ini, Polres Bengkalis bersama tim gabungan mengerahkan sebanyak 1.423 personil gabungan. Di jajaran pemerintah Bengkalis telah dilaksanakan apel gelar pasukan persiapan operasi ketupat 2023-1444 di Jiria yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2023. Hari ini kami dari semua unsur, dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan semua setegur lainnya, kita ingin memastikan kesiapan baik personil, sana-perasana, maupun cara berdindap. Sebelumnya kita telah melaksanakan rapat lintas sektoral, hari ini kita laksanakan apel gelar pasukan, kami ingin memastikan bahwa pelayanan pengamanan mudik lebaran 2023 bisa terlaksana sesuai dengan tagline-nya adalah mudik aman dan berkesan. Sama kami, tagline-nya mudik aman dan berkesan. Saya ingin mengikuti kekomendan kita, Pak Kapolres dengan Forkopimda, di pemerintah Kabupaten Bengkalis ini sudah luar biasa. Kolaborasinya untuk menyambut lebaran ini sudah dari awal. Bahkan kita sudah menyiapkan, terutama malam ini, malam 7 Likun. Ini malam lampu colok, ini semuanya sudah dikerahkan, dan Alhamdulillah hari ini kita buktikan bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah, Pak Kapolres, dari Dandim, PLN, dari Damkar, dari Kemenang, bersatu padu untuk mensukseskan gelar mudik lebaran 2023. Tadi amanat dari Pak Kapolres sudah menyatakan akan ada peningkatan hampir 45%. Ada sekitar 145 juta penduduk Indonesia yang akan menikmati mudik lebaran ini. Pemkap Bengkalis mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang akan bermudik ke kampung halaman agar selalu memperhatikan kondisi rumah sebelum bepergian mudik aman lebaran berkesan. Randi Arjanja, Bengkalis, melaporkan.